Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu melakukan pelatihan peningkatan kualitas dan kapasitas hasil produksi berbahan kulit lantung bagi industri kecil dan menengah di Kota Bengkulu pada Rabu pagi. Wakil Wali Kota Bengkulu, Deddy Wahudi menyampaikan sebagai upaya bangga dengan hasil kita sendiri, maka Deddy mengajak untuk cinta akan produk dalam negeri. Salah satunya yaitu produk kulit lantung dari Kota Bengkulu. Deddy menghimbau kepada penggiat kulit lantung supaya produk kulit lantung dikemas semenarik mungkin, sehingga membuat pembeli tertarik dengan kulit lantung. Kemudian pembuatan hasil kulit lantung handanya mengikuti tren sekarang dengan tujuan semua kalangan menyukai hasil produk kulit lantung ini. Hari ini tadi kan pembukaan pelatihan peningkatan kapasitas dan kualitas produk kulit lantung. Kulit lantung ini sudah cukup lama menjadi andalan Kota Bengkulu dan produksi Bengkulu, tapi kritikan dan masukan saya tadi secara kualitasnya masih belum. Oleh karena itu tadi kami minta tolong bikin kualitas terbaik, sehingga orang juga tidak malu ataupun pede makanya. Termasuk juga peci saya minta tadi, ini kan peci saya pakai ini peci usurek, nanti peci kulit lantung, tapi kualitasnya terbaik. Bukan hanya selama ini kan dijual untuk para wisatawan datang, kadang-kadang mereka hanya sekedar untuk kerang-kerangan saja, enggak pakai hari-hari. Nah sekarang bagaimana pakai hari-hari? Termasuk nanti ibu Kadis, para Kadis yang perempuan dikadi ini, kami minta untuk ada hari tertentu pakai karya kulit lantung, tapi juga harus supaya ibu Kadis ini pede, tasnya yang bagus, dikuat, ada semacam proses finishing yang bagus sekali. Juga peci tadi saya bilang, kalau dipakai, saya pakai, saya tidak pakai. Nah kalau kita semua pakai, kita bangga, tapi orang juga akan pakai. Cina itu bisa menjadi besar, karena semua produk Cina itu dibuat oleh Cina, dipakai oleh produk Cina sendiri. Nah setelah mereka besar, baru mereka jual keluar. Nah kita ini bangga pakai produk orang luar. Kita kan juga punya produk sendiri. Karena itu harus bangga dengan kulit lantung tadi. Dan ini kalau dikemas dengan baik, bila-bila nanti saya minta ibu Kadis cari pelatih yang kualitasnya bagus, dilatih orang kita di sini. Dijawakan orang pedagi SDM mereka dalam keranjiran untuk mereka. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu Dewi Dharma mengatakan kegiatan ini rutin dilakukan akhir tahun dengan tujuan guna memaksimalkan produksi kulit lantung dan mendukung upaya mensejahterakan masyarakat melalui UMKM itu sendiri. Kulit lantung memiliki ciri khas yang menarik untuk itu diperlukan peningkatan kualitas dengan harapan meningkatkan perekonomian masyarakat, selain itu juga menumbuh kembangkan UMKM dengan hasil yang maksimal. Salah satunya kita melakukan ini untuk mengajak para UMKM dan UMKM kecil agar bisa berpartisipasi untuk berlatih, menguatkan unggulan kita, salah satunya adalah kulit lantung, menjadi produk yang lebih bagus, lebih rapi, dan bisa kita jadikan pakaian kita untuk dipromosikan baik dari kita sendiri maupun ke wisatawan yang datang. Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta terdiri dari UMKM Kota Bengkulu yang merupakan binan disperindak Kota Bengkulu. Budiman Saputra, HDTV, melaporkan.